Persija berpeluang segera diperkuat Abdullah Yusuf Helal usai tersingkir di semifinal Piala Teluk. Kabar gembira bagi pendukung Persija. Macan Kemayoran bakal segera diperkuat sang striker, Abdullah Yusuf Helal. Abdullah Yusuf Helal sebelumnya absen dalam dua laga penting Persija pasca libur kompetisi Liga 1 2022-2023. Ia belum bisa memperkuat Persija lantaran masih dibutuhkan tim Nasbah Rain di Piala Teluk. Akan tetapi, Yusuf Helal dipastikan akan segera merapat ke Indonesia dalam waktu terdekat. Sebab, mantan pemain Slavia Praha itu gagal membantu tim Nasbah Rain lolos ke final Piala Teluk. Langkah Bah Rain harus terhenti di babak semifinal setelah ditaklukkan Oman dengan skor tipis 0-1, Selasa, tanggal 17 Januari 2023 kemarin. Kekalahan atas Oman membuat Yusuf Helal dan kawan-kawan harus mengubur mimpi mempertahankan gelar juara Piala Teluk. Di sisi lain, kegagalan tersebut menjadi keuntungan bagi Persija yang bakal kembali mendapat servis Yusuf Helal. Apalagi lini serang Persija saat ini masih menjadi sorotan karena kehilangan beberapa pemain. Macan Kemayoran menjadi tim kurang produktif dari enam besar klasemen dengan hanya mengemas 23 gol dari 18 laga. Sejauh ini belum diketahui apakah Yusuf Helal sudah bertolak ke Indonesia pasca membela negaranya. Terdekat, Persija dijadwalkan melawan Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Kamis, tanggal 19 Januari 2022. Terima kasih telah menonton!